. Hasil negatif diraih timnas Voliputra Indonesia saat bersuah Filipina di AVCC Lengkap 2024 di Isabin Rashid Hall, Isatown, Bahrain, Rabu, tanggal 5 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel Indonesia melawan Filipina ini merupakan duel klasifikasi peringkat 9-12. Pemenangnya bisa mendapat peluang memperebutkan peringkat 9. Sementara yang kalah akan berebut posisi 11. Jika Indonesia kalah lagi di laga berikutnya maka mereka akan finish di posisi 12. Indonesia sebelumnya tumbang melulu di babak penyisihan di Pool C. Mereka ditundukkan Korea Selatan dan Qatar. Oleh karena itulah Merah Putih berharap bisa bangkit saat melawan Filipina. Di set pertama, duel berjalan sengit. Tapi pada akhirnya Filipina bisa menang dengan skor 25-23. Lalu di set kedua Indonesia berhasil bangkit. Mereka balik menjegal Filipina dengan skor 23-25. Sayangnya di set ketiga, Indonesia tak bisa mempertahankan performanya. Mereka akhirnya dilibas dengan skor telak 25-14 oleh Filipina. Pada akhirnya di set keempat Filipina tak terbendung, mereka mengatasi perlawanan Indonesia dengan skor 25-22. Timnas Voliputra Indonesia memang kalah tapi perjalanan mereka di AVC Challenge Cup 2024 ini belum berakhir. Mereka akan bertemu Chinese Taipei peringkat 11-12. Meski kalah dan gagal lolos ke babak perempat final, Timnas Voli Indonesia masih akan bertanding di babak klasifikasi atau perebutan peringkat 9-12. Indonesia akan berhadapan dengan Filipina hari ini di Isataon, Bahrain pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menghadapi Filipina akan dijadikan ajang bagi Fauzan Nibras dan kawan-kawan untuk memetik kemenangan perdana. Atau setidaknya mencuri kemenangan set. Hal ini penting untuk menambah kepercayaan diri para pemain jelang kejuaraan AVCU 20. Selama mengikuti ajang ini, Fauzan Nibras dan kawan-kawan tidak pernah meraih kemenangan bahkan hanya satu set sekalipun. Di pertandingan pertama Pulce menghadapi Korea Selatan, Indonesia tidak bisa berbuat banyak dengan kalahan 0-3. Korea Selatan sendiri benar-benar menjadi tim tertangguh di Pulce, seiring dengan langkah Indonesia yang menurunkan pemain muda. Dengan hasil tanpa kemenangan ini tidak hanya membuat Indonesia gagal melaju ke babak delapan besar AVC Calenge Cup 2024. Yohanes Deddy dan kolega harus menjadi juru kunci di Pulce dengan raihan 0 poin dari dua laga yang dijalani. Meski sudah tumbang, Indonesia masih akan berlaga untuk memperebutkan peringkat ke-9 hingga 12 AVC Calenge Cup 2024. Laga menghadapi Filipina juga menjadi gengsi kedua tim. Kemenangan di partai ini juga penting karena akan berpengaruh dalam rangking dunia FIVB. Tim Nas Foli Putra Indonesia menelan kekalahan pada laga kedua penyisihan Pulce Ajang AVC Challenge Cup 2024. Kekalahan kembali harus dirasakan tim merah putih pada laga kedua mereka di Issa Bin Rasid Hol, Issa Town, Bahrain, Selasa, 4 Juni 2024. Berhadapan dengan tim kuat Qatar, Indonesia kembali harus kalah telak dengan skor 0-3, 25-17, 15-25, 17-25. Meski begitu, kekalahan Fawzan Nibras dan kawan-kawan hari ini melewati serangkaian perjuangan yang lebih melawan ketimbang saat kekalahan dari Korea Selatan kemarin. Set pertama berjalan apik bagi Indonesia yang mampu meladeni serangan Qatar hingga kedudukan skor cukup sengit. Indonesia ketinggalan 9-13. Meski berusaha mengejar 12-18, momentum Qatar sudah matang dan set pertama jatuh untuk tim lawan dengan skor 25-17. Pada set kedua, Indonesia masih kalah start dan secara permainan masih monoton. Tim asuhan Joni Sugiyatno belum bisa menembus pertahanan Qatar yang sangat rapat hingga kandas dengan skor 15-25. Di set ketiga, perolehan skor lebih ketat terjadi. Indonesia menempel sengit hingga 4-4. Ritme serangan mereka mulai padu. Tetapi lagi-lagi momentum itu hilang, membuat Indonesia kembali tertekan dan tertinggal jauh 14-21 sampai berakhir kalah 17-25. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assidsurna Jenkins. As repartementan makarika rumah. Selamat menikmat料. Accor 24-怎么样 dapat mengejar mat ном. Selamat menikmatis. Selamat menikmatis harga 35-47-amerik antara tab Moram. Selamat menikmatis. Selamat menikmatis. Selamat menikmatis. Hal menikmatis tasks menakerechtal. Terima kasih.